Huuu, pada penasaran kan, Anor nangis kenapa? Makanya liat ya, web series Gilau Aksara, gimana ceritanya? Linknya, klik dimari ya. Mau bikin kopi gas abis. Hah? Selain kopi gas abis. Gini lah, gak gini-gini, selain kopi deh, selain kopi yang lain. Ada susu. Susu boleh susu. Kemarin dari pagian ada susu. Susu apa? Susu kuda manja. Mana mati ya, namanya susu, susu kuda liar. Gak ada susu kuda manja. Gak ada. Gitu, itu kuda deh. Kita bayar kuda, kuda. Hah? Mereka macan, lu. Gak tau kuda lo. Gak, gak apa-apa ini aja. Ini aja udah gak apa-apa. Bener ya? Bener. Udah, siapin. Ini udah jadi marif, po. Oh. Emang begitu udah kalo ada tamu. Semang leluangin. Lah, kuda diangkat. Iya, nggak bisa sih. Iya, nggak bisa sih. Mau gitu doang. Bang padahal sama... Kenapa? Gue di depak. Caranya salah kali. Mohon maaf. Susinya nggak jadi. Mohon maaf. Mohon maaf. Maaf kenapa? Gua jadi giniin. Kenapa? Gua lagi pengetes. Matanya laki. Salah. Udah ya cewek. Udah laki lu terus. Kebetulan sisa makabak masih ada. Makabak boleh bawa. Bu tamu, mari keluarin. Maaf ya, padahal sama. Bagus maaf ya. Dia emang suka gitu. Bukan ditanya dulu lagi untuk laki apa perempuan ya. Ini ada menemani. Kalau buat pribadi sih yakin ya. Kalau kalian tuh tidak perlu yang namanya apa susah segala macem buat menaikkan stamina dan lain-lain. Karena kita dapat info nih. Oh apa itu? Katanya. Apa itu? Usaha itu terus dilakukan untuk menambah anak bener. Iya bener. Iya bener. Ya udah apa enak? Hah? Udah hamil. Aku. Semarin istriku sempat ini hamil sampai lima bulan. Cuma karena sesuatu hal akhirnya harus dilahirkan dan usia anakku cuma 11 menit. Halo. Makanya aku mau nanya sama Mbak Mus sama Padel. Katanya sekarang lagi program ya? Insya Allah. Apa lagi ngisi sekarang? Lagi baru mulai ya Januari besok. Baru mulai Januari. Oke baik. Tapi kita punya headline program bayinya nih. Oh iya? Ada. Program bayi tabungnya Mbak Mus. Coba lihat. Kepentok usia. Musdalifah pilih lakukan program bayi tabung. Emang Mbak Mus berapa usia sekarang? Empat satu. Empat satu. Empat satu? Masih oke lah sebetulnya Mbak Mus. Tapi kata dokter gimana? Ya gak apa-apa sih biar cepet aja. Biar cepet aja. Prosesnya dari cepet gitu ya. Betul. Dan ini tentunya sudah seperti itu. Karena kan Mas Malep yang punya anak kembar. Tapi aku gak tau deh. Oh gitu. Mungkin karena ikutan bayi tabung biar programnya biar gampang kembar. Bener. Karena setahu aku kalau misalnya bayi tabung. Kalau anak kedua, ketiga atau seterusnya itu boleh. Kita punya bayi kembar atau lain-lain gitu ya. Nah. Berarti atas persetujuan dari suami juga. Fadel juga setuju. Emang bareng sih. Kita emang rencanain bayi tabung. Karena biar lebih aman. Yang pertama. Kedua ada konsultasi ke dokter. Ya kalau dikasih rezeki kembar ya Alhamdulillah. Kalau gak juga satu gak apa-apa. Oke. Tapi kalau Fadel sendiri pengennya anaknya laki perempuan? Laki. Laki-laki ya. Laki-laki ya. Kalau Mbak Mus pengennya anaknya ada berapa? Akhirnya dua aja. Dua. Dua ya. Stop Bisa Nahbis itu ya. Oke oke oke. Hei. 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 Apa asin? Tikus. Kakek tikus. Orang lagi ngobrol. Tikus Pak. Tikus Pak. Tikus Pak. Martabak dihabisin. Gimana sih tanggapan kapa Adele gitu dari usaha yang dilakuin sama Mbak Mus itu kan udah ngikutin bayi tabung. Terima kasih.